Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para peternak baik kambing maupun sapi. Seperti peternak di Riau yang bernama Afrizal ini. Berkah di Hari Raya Idul Adha benar-benar terasa, lantaran sapi miliknya jadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk dikorbankan. Afrizal merasa senang dan bangga sapi miliknya dibeli oleh Kepala Negara untuk kurban di Provinsi Riau. Pria berusia 62 tahun ini bahkan tak menyangka Jokowi kembali membeli sapi miliknya. Sebab sebelumnya Presiden pernah membeli sapi dari Afrizal pada Idul Adha 2022 lalu. Afrizal pun mengungkap bahwa sapi yang dipilih Jokowi merupakan sapi jenis berangus yang berbobot lebih dari 800 kg. Sudah komunikasi dengan Sekretar Presiden Pak soal pembelian sapi ini? Sudah. Tadi video call? Ya, video call tadi. Apa kata orang itu Pak? Sudah deal? Ya, deal. Pak Afrizal, ya iyalah. Dua tahun yang lalu kita jumpa lagi kita Pak Eko namanya. Ini yang kedua kalinya Pak ya, Presiden beli sapi Pak ya? Iya. Yang pertama tahun berapa Pak? 2022an acara. Ini yang keduanya ya? Iya. Ini beraknya berapa yang dibeli sekarang nih Pak? 835. Harganya sekitar? 83.500.000. Afrizal merupakan seorang peternak yang tinggal di kawasan Jalan Purwoda di Ujung, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Ia memiliki beberapa ekor ternak sapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Afrizal membuat kandang ternak dari kayu di belakang rumahnya dengan pekarangan yang cukup memadai. Setidaknya ada lima ekor sapi berukuran besar yang diikat berjejer dengan jenis beragam. Mulai dari sapi limosin, berangus, simental, bali, dan holstein atau sapi perah. Afrizal mengungkapkan bahwa sapi yang kini berusia 3 tahun itu sebelumnya ia beli di Pekanbaru. Kemudian ia memberikan pakan dan perawatan maksimal sehingga sapinya bisa menjadi pilihan presiden. Terima kasih telah menonton!